Intro Keterbatasan tersediaan sekolah negeri merupakan penyebab utama permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan penermaan peserta didik baru atau PPDB setiap tahunnya di Kota Batam. Meskipun hari ini pada Rabu 18 Juli 2018 merupakan hari ketiga dimulainya kegiatan belajar, namun proses PPDB masih menyisakan berbagai masalah. Mulai dari soal warga yang ribut akibat tidak diakomodir, beredarnya para calo dengan menetapkan tarif tertentu, bahkan seperti halnya yang terjadi beberapa waktu lalu saat Ketua Komite dan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Batam terkena operasi tangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan, selagi pihak sekolah tetap mengikuti semua petunjuk pelaksanaan dan teknis serta aturan yang ada, maka kasus-kasus terkait pelanggaran hukum tidak akan terjadi. Sebetulnya, kalau sekolah negeri cukup, menurut saya berbeda tidak akan terjadi. Karena semua sudah bisa masuk, dia tidak akan melombong-lombong untuk memaksa masuk ke satu tempat. Tapi hari ini tidak sampai 50 persen yang bisa masuk ke negeri. Dan tinggal di mana mereka tinggal tidak ada sekolah. Jadi zona ini dibentuk oleh Pak Menteri menurut saya, karena tidak meratanya sekolah negeri di seluruh Republik ini, termasuk Kota Batam. Kapasitas daya tampung sekolah negeri di Batam tetap mengikuti Permendikbud No. 14 tahun 2018 sebagai perubahan Permendikbud No. 17 tahun 2017. Namun, tetap saja tidak sampai 50 persen yang tidak tertampung di sekolah negeri. Saat ini di Kota Batam terdapat 57 unit SMP negeri, 144 unit SD negeri, 87 unit SMP swasta, dan 200 unit SD swasta. Demi petan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.